sedih kami pak kami sudah 3 tahun 4 tahun lah sampai sini kami gak dibuka pak di kabupan kami kapan pak kami selesainya pak tolong kalian sebagai bapak orang tua kami kapan pak bahkan pak dengan gaji beraneka ragam di tempat saya itu pak dari 50, 100 bahkan saya pak buat ganti ban aja pak aduh gimana ya gaji berapa ratus ribu pak tolonglah dan ini kesempatan kan buat kami pembukaan P3K tapi kami tidak dibuka pak alasan anggaran lagi pak mohon pak kiranya bantu tolong kami pak tuntaskan sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 bahwa semua tenaga honor tanpa terkecuali harus diangkat paling lambat 24 Desember 2024 dengan tanpa syarat ketika sudah menjadi honor selama 5 tahun berturut-turut tanpa putus itu kan sudah jelas undang-undangnya tapi kapan pak kami mau nyatanya pak kami mau nyatanya pak sudah lah saya rasa masa kerja saya sudah cukup lah 14 tahun ya pak ya untuk mendapatkan gaji yang layak itu mau pak pengen pak kami gaji segitu pak tapi apa daya pak kabupaten kami gak buka gak buka pak padahal pemerintah ini sudah mempermudah mempermudah sekali dengan apa namanya ada prioritas 1 prioritas 2 prioritas 3 dan kabupaten yang buka di Lampung itu alhamdulillah habis pak honor kami Lampung ngetar ke bagian apa pak sampai saat ini kami tidak membuka pak tolonglah sebagai wakil kami pak saya mau undang-undang undang-undang itu ya nyatalah pak nyata dan secepatnya kami mendapatkan gaji yang layak sedih pak beli ban motor saja pak nunggu nunggu uang bapak tahu jarak sekolah saya satu jam pak dari rumah bahkan itu bukan ngelewatin kota hutan ketemu hutan pak saya jalan pak 14 tahun itu lihat ban motor itu pak ya Allah ini tipis apa enggak geret motor itu pak saking pak kena uang itu uang kami pas-pasan itu lingkupan itu mohon kiranya pak bantu kami pak tuntaskan pak angkat pak kalau bisa tanpa tes pak kami pak kasihlah kami ini gaji yang layak pak saya rasa cukup lah pengabdian kami pak sedangkan ada murid saya yang sudah jadi tentara kadang kami ketemu ya gimana sedangkan saya tetap menjadi honor pak bantu kami pak tuntaskan pak sesuai dengan undang-undang itu kalau bisa secepatnya secepatnya diangkat di paling lambat di undang-undang itu kan 24 Desember 2024 diangkat tanpa syarat angkatlah kami pak angkat kalau bisa seluruh Indonesia ini angkat tanpa syarat pak yuk angkat pak kami butuh pak kami butuh uang pak 300 ribu pak sehari pak minyak aja saya 20 ribu nih pak ini pribadi saya tapi bapak perlu tahu belum jajan saya kadang sudah lah kita usah jajan yang penting nyampe gak kasihan bapak bahkan masih ada yang lebih senior dari saya pak belum pak diangkat nangis-nangis sama saya ibu-ibu harus berjuang 2 tahun lagi pensiun pak masih honor pak karena apa karena kabupaten kami gak buka pak lampung utara sedih harapan saya pak undang-undang itu secepatnya lah pak kami mau nyatanya pak nyatanya kenyataan pak angkatlah kami pak bantu kami pak bantu kami apaladai kami pak tolong kami pak komisi 10 tolong tolong kami tolong kami agar kami mendapatkan gaji yang layak gaji yang layak dari dari 50 ribu pak gaji saya pak pertama saya honor pak naik-naik ini alhamdulillah dapat 300 ribu alhamdulillah bahkan ban motor saya aja pak saya mikir-mikir pak bayangin bapak buat ganti yang gimana nah untuk itu pak tolonglah perjuangkan nasib kami pak angkat kami pak saya gak muluk-muluk pak angkat ASN P3K jadilah buat saya pak dan satu pak tolong guru jangan dibedakan pak paruh waktu tolong guru kalau guru ya ya guru ya guru satu pak kenapa dibedakan ada paruh waktu kenapa pak gak kasihan pandangan kami di masyarakat pak udah cukup pak kami honor pak dapat ya mungkin bapak tahu lah dari masyarakat belum terus ini mau dibedakan lagi paruh waktu kami diangkat kalau bisa pak satu guru ya guru ya satu jangan ada bedanya pak itu saja yang saya sampaikan pak mohon pak tolong kami pak tolong kami pak tolong angkat kami secepatnya pak sesuai undang-undang 20 tahun 2023 mengangkat honorer itu angkat kami pak secepatnya pak dari honor yang 5 tahun begitu saja begitu yang saya sampaikan pak terima kasih maaf ini sebelumnya kalau ada salah-salah kata ya pak ya saya terbawa pak ya tapi memang ini kenyataannya pak kenyataannya ya terima kasih pak ini akan disambung sama ayu saya di sebelah saya tolong pak pikirkan pak ya nasib kami pak kasih pak kasih lah kami pemerintah kasih kami gaji yang layak sampai kami kepikiran loh pak mau ketemu sama pak Prabowo sangking kami mau minta perlindungan kemana kami pak sangking pak kemana kami minta pak perlindungan pak sangking jalan ini gimana ini supaya kami diangkatkan ada kepikiran seperti itu kalau pak Prabowo dengar ya semogalah dituntaskan sangking siapalah yang merangkul memeluk kami sangking pak sangking kami siapa lagi lah yang nolong kami kalau gak iya wakil rakyat ya seperti itu aja pak yang saya sampaikan pak tolong tuntaskannya pak ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ayu saya pak ya silahkan bu maaf pak izin berbicara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dalam sejahtera untuk kita semua perkenalkan pak nama saya Esro Yuli Dayanti saya perwakilan dari GLPG Lampung Selatan pak memang beda ini ya pak forum cuma kami sama-sama dari Lampung kebetulan kami ketemu di Kemendikbud pak jadi kami sekalian bareng pak disini ada curhatan sedikit dari kami GLPG Lampung Selatan pak P1 kami pak kami berjumlah sisa dari tahun 2021 itu 797 kemudian di angkat pertama 70 kemudian 100 120 dan rencana 130 dan menyisakan sisa sebanyak 470 yang kami inginkan pak bisa membantu kami untuk para bapak anggota dewan membantu penuntasan P1 Lampung Selatan pak dimana halo adik saya Hera mungkin bicara baru ingin ketemu Prabowo ya pak Pak Prabowo tapi kalau kami GLPG Lampung Selatan khususnya saya pribadi pak saya sudah mengejar bapak Jokowi waktu pemantauan jalan di Lampung Tengah pak kami kejar beliau dari masjid aira pak kami kejar tidak bisa dipegang kami ikut pak beliau katanya mau naik pesawat tapi ternyata beliau tidak mau pak beliau ikut jalan naik mobil sampai mobil beliau tersangkut pun kami tahu pak cuma kami tidak bisa mendekat saat mobil tersangkut karena para ajudan presiden itu memang benar-benar benar-benar menjaga ketat pak Alhamdulillah pak kami ketemu beliau di Simpang Randu pak saya sempat berjabatan tangan dengan beliau beliau mencatat nama saya dan nomor serta sekolah saya bapak beliau berjanji mau menyelesaikan namun sampai hari ini pun pak ternyata belum selesai untuk P1 Lampung Selatan kalau dibilang kami nekat jujur pak kami sangat nekat bukan hanya memperjuangkan P1 Lampung Selatan tapi seluruhnya mengapa pak karena Lampung Selatan itu adalah juara kedua nasional P1 yang tidak tuntas juara satu itu Jawa Tengah tersisa 1200 lebih pak kemudian kami Lampung Selatan itu tersisa 470 dan kami adalah urutan pertama untuk Provinsi Lampung bapak jadi kalau namanya perjuangan dari kami audien dengan anggota Dewan sudah kamu audien dengan ke Disdik sudah juga kami audien dengan lintas komisi pun pak bukan audien apa namanya pokoknya kita dari komisi 1234 itu sudah pak tapi nyatanya dengan jawaban keadaan keuangan Lampung Selatan pak bahkan kami juga pernah menjalani audien lewat menpan RB itu kami lewat video call bersama BPKAD itu dijawab sama BP dari menpan RB MQ itu katanya masih zero growth nanti akan ada penyelesaian cuma kan jujur pak apa ya yang kami terima lho pak bahwa akan adanya P1 itu hilang tidak ada istilahnya kelebihan atau pedutasan P1 atau bagaimana bukan dari Lampung Selatan cuma kan di media sosial segala macamnya itu lho pak terus kemudian kami juga takut karena ada di menpan RB yang menyatakan bahwa honor itu akan terselesaikan di 2024 ini di tanggal 5 Desember kan pak nah itu yang benar-benar membuat kami harus ayo sih jalan mumpung kita libur kalau tidak libur kan gunung honor mau izin susah ya bapak jadi mumpung libur saya beranikan diri bersama kawan-kawan Lampung Selatan untuk sini dan ini pak perlu bapak ketahui bahwa kami ini hari ini juga ada yang menghadap ke menpan RB karena memang kebetulan kami diberi jalan akses ke sana oleh bu Nuno kami tadi pagi ketemu bu Nuno Prof Nuno kemudian kami bagi badan pak ada yang menemuin bapak di sini ada yang kami ke menpan RB karena untuk meminta kejelasan biar kami bisa bawa pulang ke Lampung Selatan tapi tanpa bantuan bapak para anggota dewan yang ada di sini kami yakin kami bukan apa-apa bapak paling tidak bapak turun bapak sidak bapak berikan pengertian bahwa dana anggaran dao itu memang ada penggajian untuk kami P3K maaf sebenarnya bapak P1 untuk seluruh Indonesia apabila tidak tuntas bagaimana untuk menuntaskan P2 P3 ataupun guru honor yang sudah 5 tahun berturut-turut mengajar jadi mohon bantuannya selesaikan kami P1 kemudian susul dengan kawan-kawan pejuang guru honor bahkan pejuang untuk menjadikan Indonesia ini Indonesia 4 2045 itu adalah ada di pundak kami Pak terutama kami guru SD Pak dimana guru SD itu menentukan bagaimana selanjutnya guru SMP hanya meneruskan tapi semua tanggung jawab itu ada di kami semua guru SD SMP dan SMA tolong bapak disini yang sangat minim penuntasannya itu adalah guru kelas guru matematika guru bahasa inggris guru agama dan guru PJOK dan satu lagi adalah guru bimbingan counseling mohon bantuannya kepada bapak tolong tuntaskan kami P1 seluruh Indonesia khususnya untuk Lampung Selatan bapak turun ke daerah tolong bantu kami untuk penyelesaian ini kemudian baru saya yakin Indonesia pasti bisa bapak para anggota dewan juga pasti bisa menyelesaikan ini dimana P1 selesai saya yakin P2 P3 juga akan selesai dimana niat tulus bapak itu untuk memajukan Indonesia emas 20245 terima kasih bapak saya akhiri wabilai topik wali dewa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam ya terima kasih ibu cukup ya kita lanjut cukup ya cukup jangan lama-lama kalau lama-lama jadi anggota DPR nanti ya karena DPR itu parley parley emang kerjanya harus berbicara kami lanjutkan kepada forum guru honore lulus passing grade seluruh Indonesia dengan siapa ketua umumnya ibu Hattie baik pak di absen dulu gak pak pimpinan di absen dulu gak usah ya oh iya sekalian bu Hattie bu Nur ada bu Nur apa pak Nur pak Nur pak ade setiawan oh iya pajar aris ya lilis maisaroh bangga bu baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin slide nya mas kak sambil berbicara yang terhormat pimpinan rapat bapak haji ferdi saya hari ini bertemu muka langsung pak biasanya saya podcast dengan bapak yang terhormat bapak anggota Dewan Komisi 10 beserta staff dan jajaran oh iya bapak ibu punten ibu iya maaf ibu bapak ibu anggota komisi 10 dan staff beserta jajaran bapak ibu teman-teman seperjuangan yang hadir hari ini perkenalkan saya dari forum FGHN LPSI saya kebagian terakhir pak karena memang ada musibah tadi ada truk terguling tapi saya kena imbasnya macet berjam-jam iya saya membawa anggota saya dari kabupaten Tulung Agu dan kabupaten Sleman pak next mas ini kali keberapanya saya mungkin tidak bisa menghitung lagi bapak anggota Dewan membawa PR yang masih belum tuntas saya mengucapkan terima kasih banyak kepada komisi 10 yang mungkin ini sudah tanggung jawab bapak ibu anggota Dewan untuk membantu kami menyuarakan hak-hak kami kami disini yakin merasa semuanya tidak adil bapak ibu jadi hari ini kami ada disini next mas saya sudah mendengar semua paparan teman-teman teman-teman dari forum forum yang lain bahkan disini ada 3 atau 4 forum yang menyuarakan P1 bapak ibu terima kasih terima kasih banyak oh iya bu ada kebetulan teman kami juga baru hadir bapak Nur Purnama Sidi dari fraksi partai Golkar jadi ini dapilnya jatim jateng apa jatim pak bukan jatim oh jatim jatim empat pak ya baik lanjut bu baik kebetulan ada dapilnya nih pak nanti ingin bercerita jadi saya sangat prihatin pak dengan kondisi yang ada sekarang betul kata pak iman tadi akhirnya timbul forum-forum yang sama-sama ingin berjuang dari forum A B C D bahkan sekarang saya dengar lagi forum ada lagi entah forum entah komunitas yang tidak terdata di BKN atau baru terdata di Dapodik sama ingin menuntut haknya menjadi ASN saya tidak membatasi hal itu pak karena memang kami sebagai warga negara Indonesia kami lahir di negara tercinta ini semuanya ingin sejahtera dan kami disini atas nama guru semuanya pak dimana kalau P1 itu memang sudah sudah ada regulasinya dari awal dari tahun 2021 pak kami yang awalnya mohon maaf Pak Ferdi kami yang awalnya seorang guru ya beberapa guru harus demo pak harus panas-panasan di luar itu ini saya juga kalau mengingat flashback lagi itu sangat apa bergetar lagi pak nyatanya sampai sekarang bu masih belum selesai juga jadi kalau saya alhamdulillah sudah mendapatkan SK pak cuman saya terbebani pak karena P1 ini belum tuntas 100% nah ini apa dasar hukum yang kami punya yang kami menurut kami kami ingin supaya pemerintah itu nanti untuk tahun 2024 ini regulasinya tidak nge-prank lagi pak karena P1 itu awalnya di-prank pak kami awalnya itu kami masuk kalau kata-kata kiasnya masuk ke jebakan Batman pak gitu yang harusnya sistem tidak bisa memasukkan kami ke sekolah yang ada guru induknya akhirnya kami masuk ke situ dan akhirnya beda satu poin kami guru induk itu bisa dapat penempatan kami yang nilainya tinggi tidak begitu juga tahap 2 kalah lagi dengan yang serdik dan tapi pak saya apresiasi juga buat pemerintah yang memang sekarang next mas ingin menuntaskan honorer saya apresiasi kemendikbud pun tidak semuanya tidak baik ya bapak ibu saya apresiasi juga dengan komis dengan adanya komisi 10 prof nunu sekarang sudah menjadi ibu dirjen gitu karena dukungan dari komisi 10 bukan PLT lagi sehingga melahirkan regulasi-regulasi yang menuntaskan walaupun memang belum tuntas ingin P1 ini bagaimana yang tadi awalnya bahasa inggris itu tidak bisa linear ke guru kelas sekarang alhamdulillah pak walaupun dengan cara begitu pun masih belum tuntas juga seharusnya kita bisa bukan kita ya pak kalau saya sih hanya rakyat kecil pak seharusnya pemerintah itu bisa menarik benang merahnya dimana sih yang konon katanya rekrutmen ASN 2024 ini dibuka 2,3 juta formasi saya yang saya bicarakan disini formasi guru pak karena kami disini guru disini dilihat ada 419.146 formasi tapi faktanya yang saya dapat infonya setelah rakor itu gurunya itu 170.649 ini saya baru dapat tadi pagi pak infonya jadi tidak ada di slide 170.649 setelah hasil rakor itu pun dibagi pak yang P3K itu cuman 150.031 CPNS nya 20.618 ini setelah rakor jadi sebenarnya apa masalahnya ternyata usulan dari Pemdanya yang bermasalah kenapa Pemda sampai tidak bisa percaya mengusulkan gak maksimal apa masalahnya kalau saya punya karena di forum saya itu ada beberapa daerah dari Sabang sampai Merauke pak ada yang P1 nya sudah tuntas bahkan honorernya sudah banyak yang menjadi ASN contohnya Lebak pak Provinsi Banten saya disini kayaknya belum belum bisa ketemu langsung sama dapil saya pak titip salam aja pak karena saya WA juga jarang dibalas saya malah ketemunya dengan anggota dewan dari dapil-dapil lain gitu Lebak itu luar biasa pak kalau memang boleh di crosscheck pak DAU Lebak itu berapa disanapun apa PAD nya berapa ini saya pun ten pak saya itu guru tapi harus belajar lagi tentang kondisi kondisi daerah sampai harus mencari informasi karena kalau saya berbicara hanya apa gak ada data sepertinya saya nanti dibilang gak ini gak bagus lah gitu lah kenyataannya memang begitu kita sampai mencari data-data seperti itu PAD DAU yang awalnya sebenarnya tugas guru itu hanya mengajar ya bapak ibu ya sekarang harus jadi les privat ya pak iman ya ya gitu analis iya jadi justru bener pak iman kita analisa pak kita analisa apa sih sebenarnya masalahnya next mas jadi kenyataannya P3K yang sekarang itu hanya membuka 150.031 se-Indonesia pak mohon dikrocek lagi mudah-mudahan ini datanya gak bener ya saya berharap datanya tidak bener jadi 400 seperti data yang awal semoga ini data saya tidak benar nah dari 2021 terus dari mulai hampir 200.000 P1 ini banyak korban pak yang awalnya forum P1 itu cuma satu sekarang jadi banyak gitu yang awalnya dulu hampir dibenturkan antara P1 negeri dan P1 swasta itu sama guru aja pak bentur-benturan gitu kenapa sih kenapa sih negeri kenapa sih swasta dan akhirnya sampai terjadilah PHK dari guru swasta mungkin bapak ibu sudah tidak aneh lagi kata PHK dari P1 swasta itu real pak di kabupaten saya itu dua orang pak sudah di PHK karena ketahuan ikut P3K kalau 2021 itu tidak ada regulasi atau apa itu yang ikut P3K tidak boleh tidak ada kalau tahun 2023 itu harus ada menggunakan surat izin dari ketua yayasan kalau gak salah nah itu sudah bagus lagi berarti kan ada komunikasi dua belah pihak antara yayasan dengan pelamar kalau 2021 kenapa jadi P1 korbannya pak di PHK temen saya itu dua pak dan itu nunggu dari 2021 bayangkan pak bu makanya wajar tadi bapak yang dari Tasik Malaya ada yang jualan kerupuk untuk menunggu status ASN bayangkan pak sekarang ada di forum saya umurnya udah 57 tahun bu ini saya juga nyinggung PP ASN pak kalau RPP ASN nanti lahir saya titip pak bukan bukan berarti P3K kalau banyak nuntutnya sih ya izin juga pak koreksi kalau anggota dewan setelah 5 tahun terpilih dapat pensiun kita kontrak 5 tahun bahkan ada yang 1 tahun temen saya yang sudah di belakang sudah mendahului pensiun sudah mendahului pensiun tidak dapat tidak dapat apa-apa pak cuma ucapan terima kasih gitu iya kami modalnya 10 tahun bu 150 ribu sebulan 50 ribu iya jadi gitu pak jadi ada yang sudah 57 tahun yang sudah mendekati usia pensiun pak belum diangkat juga sudah di PHK dari ya apa sekolahnya saya kebayang pak kalau hari ini tahun ini regulasi itu kita ini masih saya bilang saya katakan regulasi masih abu-abu karena belum ada yang bisa menyatakan P1 itu aman menjadi prioritas pertama dan tidak tes saya belum 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 menangkap itu kalau tahun lalu ada yang sudah berani menyatakan dari mungkin dari pihak kemenigbut dari kemenpan bahwa P1 prioritas tahun ini tahun 2022 P1 itu kalah dengan observasi pak dengan P3 mungkin itu karpet karpet merah untuk P3 menurut saya tahun 2022 makanya sekarang 2000 setelah 2023 itu sisa 14.070 guru P1 ini negeri dan swasta pak boleh next mas nah disini pak ini juga saya datanya dapat cari-cari juga dari mbah google pak dari 14.070 itu pak ini yang merah itu yang tidak masuk pak jadi totalnya itu kalau yang merah tidak masuk itu di total sekitar 2000an mungkin ini yang menjelaskan lebih bagusnya itu dari pihak kemenigbut karena kewenangan beliau saya hanya mencuri data saja pak bukan mencuri ya mencari mencari data saja sebagai bahan pertimbangan next mas nah disini dari 14.070 sisa P1 dari 2021 pak kalau berdasarkan data ini 11.437 itu dapat formasi 2633 tidak mendapatkan formasi dengan tadi ibu dari Lampung katanya juara juara kedua bu juara kedua tapi gak dapet ASN ya bu gak dapet SK juara kedua harusnya juara itu dapet piala tapi disini juaranya malah menang menang menangis gitu menangis bu ya jadi kalau disini ada Jawa Tengah itu juara juara menangisnya ke satu pak keduanya Lampung Selatan ini ada 30 daerah pak ini saya garis bawahi kembali pak seandainya regulasinya nanti P1 menjadi prioritas kalau P1 tidak menjadi prioritas yang sesuai dengan undang-undang ASN itu honorer dulu ini jadi rebut-rebutan nih siapa duluan jadinya pak ini gak mungkin 2633 lagi pak gak tau berapa akan lebih saya pastikan akan lebih dari 2633 lagi kalau regulasinya akan berubah tidak seperti tahun-tahun ke belakang ini yang kami khawatirkan pak nah di sisi lain pak ada P3K paruh waktu dan penuh waktu yang kemarin sudah mungkin kita dengar sama-sama di parlemen inilah dari komisi 2 komisi 10 sudah menggaungkan ada 2 P3K P3K paruh waktu dan penuh waktu saya juga titip pak sepertinya masalah kami yang kasus P1 itu harus jadi pembelajaran 4 tahun pak kalau dihitung dari angka tahunnya dari 2021 sekarang 2024 4 tahun masih belum selesai paruh waktu itu berapa ratus ribu orang pak yang akan mendapatkan itu nantinya teknisnya nanti saya orang awam pak menurut saya nggak semudah membalikan telapak tangan yang konon katanya yang saya dengar dari kementan RB yang P3 paruh waktu itu nantipun akan mendapat NIP NIP3K NIP3K itu akan disertai apa katanya dapat gaji saya dapat info lagi pak semoga saya bilang info yang saya disini kalau yang nggak bagus mudah-mudahan tidak benar infonya tidak valid teknisnya nanti pak P3K paruh waktu itu dibayar oleh keuangan daerah saya dengar lagi ini mudah-mudahan tidak benar ya Bapak Ibu Anggota untuk membayarnya itu tunjangan TNS atau ASN itu akan dipotong jadi menurut saya untuk menyelamatkan golongan ini mengorbankan golongan yang satunya ini seperti apa ya gitu tuh mudah-mudahan ini tidak terjadi konon katanya hampir 70% dipotongnya pak untuk menyikapi P3K paruh waktu sebenarnya ini usulannya gimana sih pak gitu saya kurang paham juga untuk penggajiannya saya bilang makanya tadi pak mohon dikaji kembali terkait isu atau apa ya bukan isu ya P3K paruh waktu nanti ini kalaupun memang disini pak next mas nah disini pak isunya disini pak kenapa teman-teman akhirnya ada disini ya mungkin yang P1 kekhawatirannya sangat kencang pak saya mohon memang semuanya ingin jadi ASN P3K ini eforianya luar biasa pak luar biasa buat teman-teman honorer itu sangat luar biasa untuk daerah yang saya tahu itu tidak tidak dibuka untuk PNS nya berarti CPNS nya itu di pusat ya pak yang awalnya pertama-tama kita sih dapat informasi bahwa P3K dibuka setahun tiga kali wah senang banget nih teman-teman dapat info ini tapi saya kalau saya prediksi saya sepertinya gak mungkin 3 tahun sekali ternyata sekarang terbukti pak bukan 3 tahun sekali tapi ternyata dibagi yang pertama itu adalah untuk sekolah kedinasan terus yang kedua yang info saya dapat itu nanti untuk kementerian yang ketiga baru untuk daerah nah seperti itu ternyata saya pikir setahun tiga kali itu habis ini ayo habis untuk menutaskan non-ASN ini terus buka lagi buka lagi sampai habis ternyata bukan seperti itu nah disini pak Jawa Tengah itu saya contoh Jawa Tengah ya memang gambling juga nih usulan formasinya yang sudah teman-teman nih advokasinya luar biasa sampai ke daerah ke BKPSDM ke ah udahlah pokoknya sampai kemana-mana pak itu 2.990 P1 nya ada 4.042 non-ASN nya itu kita juga punya dapat link bocoran lagi pak jadi untuk mengetahui data non-ASN di daerah kita berapa itu kita bisa tahu pak saya juga gak tahu ini teman-teman luar biasa banget gak tahu ada Biorka gak tahu apa ini pak ada aja gitu jadi kita tahu nih pak daerah kita itu kebutuhan ASN nya berapa sih itu sampai kita tahu pak terus non-ASN ada berapa sih itu datanya ada pak nah disini kalau formasinya 2.990 nah untuk P1 aja gak tuntas pak non-ASN juga gak tuntas nah disini mohon dipertimbangkan kembali pak disini karena 4.042 nya ini adalah ada guru negeri dan swasta itu jadi kalau misalkan 2.990 ini nanti kalau regulasinya nomor satunya itu non-ASN ya itu yang tadi saya 2.600 itu pasti angkanya akan bertambah bukan 2.600 lagi gitu saya sih berharap seperti Prof. Nono bilang waktu kita audensi kalau gak salah dengan P2G itu sistem antrian lah oke kalau sistem antrian mudah-mudahan antriannya memang adil gitu yang nomor 1 nomor 1 nomor 2 nomor 2 nomor 3 tapi tidak dengan cara ada yang dikorbankan dari sistem antrian itu Banten juga pak ini Banten juga sangat kencang awalnya Banten tuh 0 pak tahun lalu ya punten ini Banten kita tuh sampai demo pak mendobrak pintu DPRD waktu itu dan Alhamdulillah enggak jebol pak geser doang geser pak kalau jebol itu merusak merusak ini dong pak aset negara pak nanti kita enggak cuma digeser aja sih pak sebenarnya gak dikunci pintunya nah itu akhirnya membuka 500 pak tahun kemarin itu kita apresiasi juga dan sekarang saya apresiasi kembali pak luar biasa Banten 11 ribu pak 11 ribu itu dari guru teknis sama kesehatan dan gurunya itu kita pendekatan lagi jadi memang advokasi Banten itu luar biasa pak kita sudah untuk selesainya kita belum tahu bu justru itu kita kesini supaya regulasinya memang benar-benar adil pak kalau Banten ini usulannya luar biasa pak 4.694 P1 nya 1.823 ini kalau buat P1 jadi prioritas 1 selesai pak enggak punya PR enggak punya PR tapi disini nona ASN nya kita enggak tahu teknisnya seperti apa kita sudah selalu koordinasi komunikasi dengan Dindik dan BKPSDM nya seperti apa kita juga agak was-was juga sebenarnya gitu tapi semoga ini was-wasnya itu membuahkan hasil yang terbaik lah gitu jadi kecemasan-kecemasan itu seperti itu pak banyak banyak informasi yang kita dapat karena memang regulasinya sampai sekarang belum terbit pak kita tanya regulasinya seperti apa masih tahap harmonisasi nah mumpung masih tahap harmonisasi pak semoga nanti setelah ini ada raker bersama panselnas di komisi 10 mohon kami-kami yang datang ini bisa dimasukkan aspirasinya pak next nah ini pak permasalahan kalau tadi P1 yang belum tuntas nah ini sudah tuntas sudah sudah dinyatakan lulus ada aja pak masalahnya ya tadi yang pak Iman bilang kontraknya cuma 1 tahun karena mengambil aturan minimal hanya 1 tahun pak 1 tahun itu banknya gak percaya pak ada yang mau binerin rumah mau mau sekolahin SKnya ternyata ditolak bank pak jadi rumahnya masih aja gubuk pak gitu karena SKnya cuma 1 tahun gitu jadi kalau 1 tahun itu menurut saya terlalu singkat ya pak ya baru juga dibagi SK melek lagi udah habis kontraknya hanya perpanjang lagi gitu makanya itu benar kata Pak Iman tadi memang ada yang 1 tahun dan itu ada di sebelah daerah saya pak itu hanya 1 tahun kontraknya nah ini kabupaten mimika pak ini juga miris pak lulusnya bareng sama saya pak mudah-mudahan disini ada dabilnya nih pak itu sampai sekarang pak SKnya belum dibagi pak belum bagi SK itu ada 488 dengan alasan seperti itu BKPSDMnya belum menyerahkan ke dindik dan ini mirisnya yang konon katanya tidak boleh merekrut honorer lagi kenyataan di lapangannya itu masih ada pak masih ada sekolah-sekolah yang seperti itu makanya P1 gimana saya mau ditempatin bu orang di sekolah itu udah kemasukan guru honorer baru nah guru honorer barunya ini sudah masuk dapodik teriak lagi pak pengen minta dapet ASN wajar kalau menurut saya karena memang semuanya juga ingin sejahtera di negara tercinta ini itu pak yang kedua penempatan ASN ini masih belum maksimal yang sudah di itu juga sama Pak Iman menurut saya sudah ter itu yang ketiga juga masih terdapat daerah yang tidak mendapatkan TPP atau Tukin nah mungkin ini pak yang tadi salah satunya contohnya tadi Lebak itu saya sendiri pun tidak mendapatkan TPP pak atau Tukin jadi mungkin ini yang tadi Lampung Selatan ya bu ya dan Jawa Tengah sebenarnya gaji P3K itu sudah ada di PMK kalau gak salah pak kalau bapak sudah raker dengan kemenQ uangnya sudah diermak ya pak kalau gak salah sudah ada mohon dikoreksi kalau saya salah pak sudah dikemenQ jadi kalau yang awal saya setahu saya waktu setelah audensi dengan kemenQ dulu itu sistemnya rembes pak rembes itu berarti otomatis ditalangin dulu makanya kenapa daerah itu gak mau gak mau mengajukan dulu nih karena uang ke uangnya untuk nalangin gaji teman-teman P3K ini gak ada gitu itu oh seperti itu berarti memang kendalanya disitu tapi sekarang pak 2024 ini yang kemarin 2023 saya tanyakan kembali ke kemenQ sistemnya bukan rembes lagi tapi melalui laporan rencana anggaran penggajian berarti kan disini dilaporkan dulu nih bulan depan yang akan kalau ini sebagai saya orang awam ya pak ya dilaporin dulu rencananya yang mau digaji berapa orang baru ke kemenQ baru besoknya bisa di di transfer melalui DAU menurut saya kalau begini ini orang awam lagi pak emak-emak lah ya pak kalau udah ada kocoran dari suami pak ini uangnya segini nih sok belanjain buat siapa ini saya logika saya sebagai emak-emak pak ini buat bayar ini mamang ojek ini buat bayar anak les kan sudah ada uangnya sudah ada nih rencana anggaran yang saya ajukan ke suami saya otomatis udah gak ada kendala dong harusnya untuk mengajukan formasi yang maksimal gitu lalu yang keempat ini udah sering dibahas pak kemarin juga saya di bawah komisi berapa itu ya Nusantara berapa itu saya diundang pak dari parlemen untuk membicarakan honorer kok ini saya pikir sudah reda pak wah di media sosial itu pak luar biasa pak seragam itu PNS dan P3K itu dibedakannya karena apa karena ada aturan sebenarnya yang gak ngikutin aturan juga gak apa-apa setahu saya gak dapet sanksi kenapa sih gitu tuh oke lah kalau mungkin teknis tidak tidak langsung apa berhubungan dengan banyak orang istilahnya person to person kalau yang teknis tapi kalau misalkan guru itu kan satu satu kelas atau satu sekolahan muridnya melihat pada satu pacara ternyata ada guru yang seragamnya berbeda nah itu jadi pertanyaan juga jadi ini kok masih begini terus ya gitu karena apa karena RPP ASNnya belum keluar mungkin ya Bapak Ibu ya makanya sekarang yang kelima ini ya itu P3K itu masih dipandang sebelah mata karena memang ada kasta-kastanya lah katanya kalau di sekolah ini itu next mas yang terakhir Pak mungkin ya Pak Bapak Ibu ini yang terakhir tentutan kami Pak dari forum kami yang pertama itu memohon agar status guru P1 baik guru negeri maupun swasta yang sisanya 14.070 orang ini tetap menjadi prioritas utama untuk dapat terakomodir dan diselesaikan seluruhnya pada rekrut pun tahun 2024 ini tanpa tes dan saya harap ini tertuang di regulasi permenpan ya Pak yang keduanya ini yang keduanya terkait tadi Pak kalaupun gaji itu sudah ada anggarannya di KemenQ saya memohon kami Pak bukan saya kami memohon nanti sebelum seleksi CASN itu biasanya ada rakor Pak mudah-mudahan tahun ini ada rakor lagi mengenai Juknis dan saya berharap sebelum nanti seleksi P3K ini dibuka pemerintah pusat baik Kanselnas atau kementerian yang lainnya dapat mendorong kembali untuk daerah yang mengajukan formasinya masih minim Pak ini ini terbukti pengalaman ini terjadi pada Banten tahun lalu Pak yang awalnya nol setelah rakor itu dibuka kembali oleh Panselnas jadi aturannya masih fleksibel kalau ditutup nggak ditutup banget kalau memang sudah diberikan penjelasan dari pusat bahwa sebenarnya masih bisa bisa apalagi keraguan buat Pemda itu apalagi nggak ada lagi menurut saya keraguan itu yang keempat yang ketiga memohon disamakan dari segi kenaikan pangkat dan juga untuk jenjang karir antara P3K dan PNS karena P3K itu memang sepertinya untuk jenjang karir agak susah ya Bapak Ibu ya dibanding PNS yang keempat pada masa transisi ASN terkait ini yang sekarang isunya udah denger juga kemarin ada yang harus mengembalikan 75 juta itu Pak nah ini disini juga pada masa transisi ASN terkait munculnya undang-undang ASN berakibat banyak P3K yang direkut sudah berusaha tua yang tadi saya bilang bahkan lebih dari 50 tahun untuk itu mohon dipertimbangkan berdasarkan TMT Dapodik dan pertimbangan lainnya sekalipun pensiun di status tenaga ahli muda tetap bisa bertugas sampai 60 tahun dan berhak mendapat uang pensiun dengan formulasi apapun yang kelima Pak memohon agar menghapus kontrak P3K dan otomatis diperpanjang sesuai dengan usia masa pensiun dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan masukan dari komisi 10 next mas selamat selamat dua Terima kasih.